Ke informasi lain, pemerintah Indonesia kembali berduka. Aktor, penulis hingga sutradara film Norbertus Riantiarno atau biasa dikenal dengan Nano Riantiarno meninggal dunia akibat sakit. Saat ini pendiri teater koma tersebut disemayangkan di rumah duka dan akan dimakamkan esok hari di Bogor, Jawa Barat. Norbertus Riantiarno yang dikenal sebagai pendiri teater koma meninggal dunia Jumat pagi. Aktor sekaligus sutradara film itu meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker di bagian paha kiri. Sebelumnya pria berusia 74 tahun ini sempat menjalani operasi di bagian paha pada tanggal 8 November 2022 lalu. Saat ini jenazah Nanori Riantiarno disemayangkan di rumah duka Sanggar Teater Koma di Jalan Cepaka, nomor 15, Jakarta Selatan. Recaranya pria yang juga pernah berprofesi sebagai wartawan ini akan dimakamkan di Taman Makam Kiri Tama Tonjong, Bogor, Jawa Barat, Sabtu besok. So, dia itu agak Nanori Riantiarno itu setahu ku. Sangat luas urusan cari duit loh ya. Tapi ada pembatasnya juga. Dia enggak mau ada sponsor di panggung. Aku enggak tahu sampai sekarang, tapi itu pekerjaan sampai tahun 2000-an. Itu dia keras banget. Di luar oke lah di Bali, tapi enggak boleh ada. Itu keras banget di situ. Jangan ngelihannya sekarang. Sekarang karena terbuka, kelihatannya biasa. Zaman Pak Arto dia, oh pa. Beberapa kali ditutup, dihentikan. Jadi dia tak tahu kebun-kebun itu. Ya kehilangan sosok yang berani. Yang bukan seni untuk seni. Kalau istilah aku. Tapi seni untuk sosial. Kan seni untuk seni itu drama berkintaan. Drama. Dia mengungkapkan itu di Bandung. Kehilangan sosok.